Kelas 9 guru-guru Merdeka, kita masuk pada halaman 67 lagi ya. Nah ini sesi kelima, laporan. Bagaimana petunjuknya? Ini dia. Perhatikan pada langkah-langkah menulis sebuah laporan yang ada pada kolom sebelah kiri. Nah ini dia ya, kolom sebelah kiri ini. Nah kamu perhatikan di sana. Nah kemudian tentukan langkah-langkah menjadi urutan yang benar dengan memberi nomor pada kotak tersebut. Jadi langkah-langkahnya yang mana yang benar, langkah-langkah dalam membuat tulisan. Nah kalau misalnya gathering information ini nomor 1, maka di kotak ini kamu tulis ini nomor 1. Organizing information ini menurut kamu nomor 1, nomor 2 kamu tulis nomor 2 di sini ya. Nah itu petunjuknya. Dan kebetulan urutan ini sudah benar. Jadi yang pertama itu gathering information, kedua organizing information, ketiga writing the draft, keempat revising and editing the draft, dan kelima publishing your work. Sudah benar ini. Kemudian cocokkan langkah-langkah tersebut dengan deskripsi atau penjelasan yang benar yang ada pada kolom sebelah kanan. Nah ini kolom sebelah kanannya ini ya. Nah cocokkan. Dengan menggambar, dengan membuat sebuah garis. Jadi kamu cocokkan saja ini. Jadi misalnya gathering information itu keterangannya yang ini. Nah kamu buat garis di sini ya. Dan kebetulan ini pun sudah cocok juga. Sudah sesuai antara yang kiri dengan yang kanan. Nah sekarang kita menerjemahkannya. Yang pertama gathering information itu adalah menggali informasi. Apa deskripsinya atau penjelasannya? Ya kita mengoleksi informasi dengan membaca referensi. Apa itu referensi? Referensi ini adalah sebagai acuan kita atau petunjuk. Jadi biasanya buku-buku ya. Jadi kita bisa menjadikan buku-buku tersebut sebagai rujukan. Dan membuat observasi atau pengamatan. Nah itu dia. Itu gathering information. Yang kedua organizing information. Informasi itu disusun. Bagaimana caranya kita mengkategorikan atau mengelompokkan informasi-informasi kita itu menjadi kelompok-kelompok yang sesuai. Nah kemudian menulis draftnya. Nah kita menulis laporan tersebut menjadi sebuah draft. Yang masih bisa kita perbaiki revisi-revisi nanti ya. Nah setelah kita tulis barulah merevisi dan mengedit draft tersebut atau memperbaikinya. Nah langkahnya itu kita memeriksa draft kita itu. Kemudian kita revisi atau perbaiki dan edit jika draft kita itu. Jadi kalau ada perubahan atau kesalahan tulis atau kesalahan kosa kata bisa masih bisa dilakukan. Setelah itu baru dipublikasikan karya kamu itu hasil karya kita itu. Apa keterangannya? Kita mempublikasikan laporan tertulis kita sebagai tugas tercetak dalam kertas ini ya. Di kertas untuk dikumpulkan ke guru kita. Kita juga bisa mempublikasikan karya kita itu ke sosial media. Jadi tidak hanya dikumpulkan saja tapi juga kamu bisa menyampaikannya ke media sosial. Nah ke selanjutnya, itu worksheet 1, 2, 3. Kita lanjut pada halaman berikutnya, halaman 68 yaitu bagian B. Galang dan teman-teman sedang mempersiapkan sebuah laporan tentang burung-burung. Apa menurut kamu yang harus mereka lakukan pada tiap-tiap langkah dari membuat laporan tersebut? Kemudian tulis langkah-langkah tersebut. Tentu saja langkah-langkahnya adalah mengumpulkan informasi, menyusun informasi, menulis draft, merevisi dan mengedit draft tersebut dan mempublikasikannya. Nah tetapi kita dalam penulisan ini kita harus fokuskan pada orangnya. Kalau kita di sini kan disesuaikan dengan ini ya. Kalau di sini kita we. Nah kalau di sini tentu kita sesuaikan dengan galang and friends. Terus di sini di A-nya ini kan tidak ada menjelaskan apa yang akan kita tulis ya. Apa yang akan tujuan kita menulis itu untuk apa, kan tidak ada. Tetapi di sini di tugas yang B ini sudah ada jelas, birth, burung. Jadi caranya adalah seperti ini. Nah ini dia, gathering information ya. Galang and friends mengumpulkan informasi dengan membaca referensi dan membuat observasi atau pengamatan tentang burung-burung. Nah kita jelaskan lagi. Burung-burung dari Sumatera, Borneo dan Timur Indonesia. Nah seperti itu. Atau mungkin about birth saja ya. Bisa, ini tidak ada ketentuan khusus ya harus seperti ini atau seperti apa. Boleh, apa namanya, kalian buat sesuai dengan imajinasi kalian saja siapa, burung apa yang akan dilaksanakan. Kemudian, masuk pada organizing information. Nah organizing ini, mereka, nah perhatikan kalau tadi kan we, mereka mengkategorikan burung-burung tersebut menjadi tiga kategori. Yaitu, burung-burung dari Sumatera, dari Kelamatan dan Timur Indonesia. Nah, kemudian menuliskan draft bagaimana. Nah ini tulisannya, mereka menulis laporan tentang burung-burung dari Sumatera, Borneo dan Eastern Indonesia, Timur Indonesia menjadi sebuah draft. Nah, itu dia. Kemudian merevisi dan mengedit draft tersebut. Nah, di sini, mereka memeriksa draftnya yang telah dibuat ya, dan membuat beberapa editing perbaikan jika dibutuhkan. Nah, kemudian untuk mempublikasikannya, nah jelah, ini imajinasi kita saja untuk publishing the world ini ya. Nah, ini dia, publishing the world ya. Laporan itu akan dikumpulkan kepada guru sebagai tugas pengayaan. Nah, ini boleh, boleh terserah. Ini tidak ada yang benar-salahnya, yang penting kamu itu jelas apa yang akan disampaikan. Nah, ini jadi tidak ada benar-salahnya untuk worksheet, 1, 2, 4. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.